Makasih ya mam, enak banget nih mam Makasih ya mami Aduh Loh kok tetep masih berayal Aduh Aduh Assalamualaikum, saya Lestin untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, comment, dan subscribe Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu Kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini Lesti dan Bilar yang selalu mencuri perhatian kita semua Kemarin kakak Rizky Bilar bersiap pulang dari Jepang Dia sudah menyiapkan paspor untuk segera bisa cus Indonesia Dan di hari ini ada kabar yang mengejutkan Bukan hanya karena fitting baju Rizky Bilar dan kakaknya yang akan pulang Serta unggahan ayah ke Jorah Yang juga memberikan sinyal men yang membuat kita traveling secara nyata Ya, tiba-tiba Om Izar kembali mengunggah foto lawasnya dengan ayah ke Jorah Dan Bang Bi serta si didik Lesti Tak lupa, ia memberikan caption berbentuk visi Kamu tak pernah menunggunya Dia juga tak pernah sengaja datang Tapi kamu dan dia sengaja dipertemukan Tuhan Apakah untuk saling memberi pelajaran Atau kelak saling duduk berdampingan Beratus beribu bahkan bujuta doa Tulus tersampaikan Kita tinggal menunggu saat doa itu di hijabah Selamat datang Desember Aku akan tunaikan janji Untuk tetap menjaga si buah hati Dan sang idola Dengan emoji pipi merona dan tanda terima kasih Tentu saja hal ini memantik perhatian kita semua Mulai Rizky Bilar fitting baju Ya, kakaknya pulang Unggahan ayah ke Jorah Apakah ini sinyal men Bahwa Hari bahagia Rizky Bilar segera akan datang Apakah kita tinggal menghitung hari Ya Menghitung hari Pernikahan Lamaran Pernikahan mereka Kira-kira bagaimana menurut kalian guys Ya Tentu semua pada traveling Keluarga besar Rizky Bilar Keluarga intim mereka Akan segera berkumpul Tentu hal ini Semakin membuat semua Pada penasaran Tentu saja Unggahan Om Izar ini pun Dibanjiri komentar Salah satu oleh Husin Teman Bilar yang mengucapkan Semoga lancar Lancar apa ya Kok sepertinya ada acara spesial Kok sampai didoakan begitu Dan banyak doa-doa lainnya Yang disampaikan oleh fan Leslar tentunya guys Mereka semua berharap Bahwa Lesti dan Lesti dan Bilar memang Benar-benar dipertemukan Dalam satu ikatan suci Menjadi sepasang Suami istri Tentu saja Kita Menginginkan Kita mendoakan Hal terbaik Bagi Mereka Berdua Bertemu Di pelaminan Mengikat janji Menua Untuk selamanya Hingga Ajal Memisahkan Karena itulah Doa terbaik Dari kita semua Dan Yang terpenting juga Adalah Kesehatan Keduanya Yakni Kesehatan Lesti dan Bilar Dimana Si Dede Sakit Dan sekarang Dalam masa recovery Pemulihan Begitupun Bang B Yang berusaha Bekerja giat Pontang panting Menyelesaikan Serangkaian Acara Shooting Sinetronnya Tentu saja Hal ini Memantaskan Untuk Bisa Menjadi Imam yang baik Untuk Kekasihnya itu Tentu Kita pun Berdoa Hal yang Terbaik Untuk Mereka Berdua Namun Kita juga Dibuat penasaran Lama banget sih Si Dede ini Sepertinya Proses recovery Apa dia dipinggit Dalam proses lamaran Atau bagaimana Sih kira-kira Kok aneh banget ya Lamas banget Sepertinya Ya yang penting Kita doakan Ntar Dede Bisa bertemu lagi Dengan Bang B Dalam satu frame Karena itulah Yang kita tunggu-tunggu Acara Mereka berdua Tetapi Sebagaimana Pernah disampaikan Oleh Manager Lesti Revivi Dan Juga Derry Dan Oleh Salah satu Orang Salah satu Klu yang ada di Indonesia Menyampaikan bocoran Ada pernah ada bocoran Dari pihak Indonesia Bahwa Drama Tentang Mereka berdua Hubungan Jalinan Kasih cinta Mereka berdua Akan Dilanjutkan Lagi Tentu hal itulah Yang Kita sama-sama Tunggu guys Keseruannya Dan Ending Cerita Dari Kisah Drama Musikal Yang ada Di Indonesia Kita berharap Semuanya Bahwa itu Akan Berending Bahagia Begitupun Nantinya Hubungan Lesti Dan Bilar pun Akan Berending Bahagia Yakni Menikah Menua Bersama Tentu Itu Harapan Dan Doa Kita Selama Ini Sehingga Adalah Yang namanya Istilah Kawal Sampai Halal Dan Ntar Kita Kawal Sampai Lahiran Itu Perkembangan Terbaru Tentu Kita Dibuat Kaget Dengan Statement Dan Unggahan Terbaru Dari Keluarga Keluarga Pilar Dan Keluarga Si Dede Yang Semuanya Sepertinya Mengarah Ke satu Titik Yakni Pertemuan Keluarga Mereka Semoga Ntar Mereka Benar-benar Bisa Mempersiapkan Kebaikan Kebaikan Bagi Mereka Kedua Yakni Bisa Segera Memantaskan Diri Bisa Segera Memantapkan Hati Untuk Segera Melepas Masa Lajarnya Itu saja Doa Dan Harapan Kita Semoga Kalian Juga Bisa Mendapatkan Berkah Dari Hubungan Mereka Berdua Selalu Berpikir Positif Selalu Mendoakan Hal yang Terbaik Bagi Kita Dan Bagi Mereka Berdua Insya Allah Kalian juga Akan Mendapatkan Hal yang Terbaik Dari Doa Kalian Tersebut Itu saja Jangan lupa Bagi Kalian yang Masih Bersita Di Channel Kita Untuk Klik Subscribe Dan Nyalakan Loncengnya Agar Khabar Terbaru Mengenai Mereka Berdua Perkembangan Hubungan Terupdate Dari Lesti Dan Bila Kalian Dapatkan Updatenya Dari Kita Setiap Saat Tanpa Harus Menunggu Lama Itu Saja Stay Positif Dan Berpikir Positif Serta Selalu Jaga Kesehatan Terima Kasih Telah Menonton Yuk Bye Bye Bye